Halo, beri kembali bersama saya Hasan, tentunya di channel TechMedan Akhirnya setelah hampir 5 bulan vokum gak bikin video Akhirnya ada waktu buat bikin video Dan video yang akan saya sampaikan kepada kalian yaitu tentang Mouse Ya, sebelumnya juga kita juga udah bahas Mouse yang 1 seribuan yang dari Logitech Nah itu, dan kali ini dengan harga yang sama 1 seribuan Kita dapatkan Mouse yang cakep ini, cuman merknya agak asing Ini dari merknya HXSJ, yang tipenya T66 Cuman pengen agak kritik sedikit sih, ini X-nya kayak K Tapi suka-suka mereka lah yang desain merknya kayak gini Oke, untuk packagingnya ini agak keren sih dari yang Logitech Hampir depannya gini, dan disini saya gak tau ini Mouse Gaming atau Mouse biasa Tapi kalau misalkan ada ya RGB kayak gini, biasanya Mouse Gaming biasanya Nah untuk depan depan, disini ada logo yang baterai, ada kotak-kotak Honeycomb Ya karena model mouse-nya ini bolong-bolong Model Honeycomb Disini ada logo DPI dan frekuensi 2,4 GHz 2,4 GHz 2,4 GHz Dan ini adalah mouse wireless RGB charging mode Di tampilan kanannya Branding Atasnya juga sama branding Di samping kiri disini ada Ada beberapa nilai jual Disini Chargeable Jadi disini Si mouse-nya itu sistemnya Kalau misalkan mouse-nya habis baterai langsung di charge Bisa diulang Kalau misalkan mouse yang Logitech itu Kalau misalkan habis baterai ya Beli baterai baru Nah untuk yang kedua ini Preventivity Palm Mungkin bisa ditarik kesimpulan Ini mouse-nya Agak licin Misalkan wush 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 Gitu Kalau misalkan kalian main game FPS Kayak Paloran gitu kan Lebih enak kalau misalkan mouse-nya licin Bisa langsung 360 no scope there Nah gitu lah Ini ada wireless juga DPI-nya maksimal sampai 3600 DPI Dan yang terakhir RGB Markui Effect Oke Untuk hitamkan di belakangnya Untuk intinya disini ada di spesifikasi Disini ada 6 tombol Beratnya 81,5 gram Baterainya 750 mAh Dan untuk DPI-nya ada 4 mode Ada yang 800 1600 2400 Dan 3600 Dan yang package include-nya Disini ada 1 wireless mouse 1 USB receiver 1 USB charge Kabel charge Dan yang satu lagi Instruksion manual Buku panduan Oke Disini gak ada segel Bukan maksud saya yang udah dibuka Tapi memang gak ada segel Jadi kalian jangan kaget Kalau misalkan kalian beli Ini gak ada segel Dan kalian Kalau misalkan penasaran Pengen beli Karena murah juga Yang desainnya keliatan kece Saya sudah Saya otakkan link Pembeliannya Di deskripsi ya Nah So Tersebut dengan kabel charging Yang tipenya Masih USB Micro D Bukan USB Type C Bukan USB Type C No problem Tapi kalau misalkan USB Type C Lebih enak sih Oke Langsung tarik Ini Minimal sekali Gak ada Kesan yang mewah-mewah Tapi Untuk Desainnya Sampingin dulu Kita lihat Satunya Buku Panduan Oke Sip Disini buku panduannya Masa lembar Bolak-balik Gak usah dibaca Karena ini mouse-nya simple Tinggal clock and play juga Oke Langsung kill mouse-nya Disini mouse-nya Tampilnya kece Parah sih Kalau ini warna putih Gak tau kalau warna hitam Lebih bagus putih sih Kalau menurut saya Elegan gitu Bersih gitu Oke Dari Modelnya gini Bolong-bolong Di bawahnya juga sama Bolong-bolong Yap Oke Sekarang kita hitung Ada berapa tombol Satu Dua Tiga Empat Lima Mana satu lagi gih Satunya lagi Disini Tombol yang scroll Oke Ini rollnya juga Mantap Oke Dan untuk build quality-nya Ini menggunakan Plastik Plastiknya Hmm Standar Tapi ini suaranya Ya Ini suaranya gini Ini suaranya gini Bukan Maksud Jelek Tapi emang bolong-bolong gitu Kalau misalkan di sampingnya Bahan di sampingnya agak solid Oke Dan Wow Disini ada branding HXSC Nah Mana lebih bagus branding gini daripada Kayak gini mah Lebih bagus ini Wah Top Dan juga disini ada list Kayaknya untuk RGB ini Yap Ini listnya mau mutari Dan Disini untuk lubang Mencolok-colok USB Oke Sebelum itu Kita coba Cek Apakah Nge-charge Atau enggak Sup Nah Yap Nge-charge Masuk Aman berarti Oke Dan Bagian belakang ya Kita bahas Disini Sensor optiknya di tengah Kalau misalkan Yang Logitech itu Di Hampir bawah kanan Oke Dan disini ada Tombol on off Onnya ada dua Tapi disini Onnya yang di atas Ada logo kayak matahari Di tengah off Dan dibawah onnya yang logo bulan Dark mode ke? I don't know Dan disini ada Tombol Kayaknya ini untuk Artur RGB Dan ini Untuk USB Receiver USB Receiver Modelnya Biasa aja sih Biasa aja Gak kayak yang Logitech Logitech ini ada Ada teksturnya Logitech Jadi gak bakalan ketuker Kalau misalkan Gitu Ada tekstur Ya Gak apa-apa Tapi kalau misalkan ada Teksturnya disini Misalkan HXJ gitu Jadi Kalau misalkan gak Ketuker Kalau misalkan Ketuker keluar Jadi gak ketuker sama yang Punya orang Oke Sekarang kita Cobain Colokin Ke laptop Apakah Mouse ini Berfungsi Atau enggak Oke Langsung Cus Colokin Colok-colok Oke Saat mouse Sudah tercolok ke laptop Si mouse Langsung Keluar RGB-RGB Ini RGB-nya Langsung Meriling Sekitar Mouse Tapi untuk depannya Enggak Si Cuman Ya Disini Kayaknya Cuman Yang disayangkan Dari RGB-nya Itu Kalau misalkan Yang diletakkan Gini Si Cahayanya Enggak soft Jadi Jadi kelihatan Disini ada lampu Ada lampu Ada lampu Ada lampu Jadi Si titik-titiknya Kelihatan Jadi Enggak soft Mengudar Ya Tapi Gapapa lah Oke Sekarang kita Cek Untuk RGB-nya Ada berapa mode Tapi Kalau misalkan Lihat di Buku panduannya Tadi ada 6 mode Berarti ini mode Yang pertama Dan Ini mode Yang kedua Oke Ini mode Yang ketiga Strobot Oh Strobot Ini yang keempat Yang keempat Ini Kayak 6% 6% Mobil yang Dari modif gitu Dan ini yang kelima Nah Nah Ini mode Strobot Ya Ya Transisi warnanya Smooth Cuman Warna Disini juga Yang kurang Yang kurang Menurut saya gitu Dan ini Yang ke 6% Dan Jika kalian merasa Ini RGB-nya lebay gitu Kalian pengennya Matin aja lah Nah Buat matinya Tinggal Pindahin On Yang ini Ke On Yang di bawah Yang Logo bulan Ini RGB-nya Mati Tapi Tetap berfungsi ya Nah Dan juga Saat Si USB Receiver Ini dicabut Si RGB-nya Bakal langsung Mati Dicabut ya Sudah Langsung Mati Walaupun ini Masih On Nah Kenapa mati Ya untuk menghemat Baterai Kalau misalkan Masih Nyala Dan masih Itu Ya Gak bakalan Hemat baterai Tapi Karena sudah Terputus koneksinya Maka Si Mouse-nya juga Bakal dimatiin Biar baterainya Lebih hemat Dan untuk Ketahanan Baterainya Diketerangan Si Up to 7 hari Tapi Nanti di Story Ataupun di Instagram Nanti saya Kasih tau ke kalian Apakah real 7 hari Atau bisa lebih Ataupun bisa kurang Oke Dan untuk Clicking ini Ini Maksudnya Clicky banget sih Nah Jadi Mouse-nya Tipenya yang Clicky Bukan yang Silent Nah Kalau misalkan Ada yang Nah Kalau misalkan Ada yang nanya Ini tombol 2 Disamping Buat apa bang? Nah Ini fungsinya untuk Forward dan Back Nah Kalau misalkan Kita Klik ini Misalkan kita klik YouTube Dan Ya Ada internet Gak deng Nah Misalkan gak sengaja kepencet Pengen balik lagi Nah Kalau kita kan biasanya males tuh Ngeser lagi kesini Males biasanya Nah Kita tinggal pencet aja Tombol ini Watt back Nah Kan jadi back Cuman Gak ada internet Cuk Gak apa-apa lah Nah Kalau misalkan yang Ini Watt forward Watt lagi Jadi Kembal lagi ke atas Test Nah Gitu Jadi Ini tombol Forward Dan tombol Back Oke dan untuk delaynya Ini Kalau menurut saya Gak terlalu kerasa Untuk delaynya Sekarang ini Menggunakan donggol 2,4 3Hz Jadi Ada sih Delaynya Tapi gak kerasa gitu Kalau misalkan Dilihatin Bener-bener Baru Terlalu kerasa gitu Tapi Biasanya kan Enggak lah Gak terlalu kerasa gitu Coba saya Cek ya Kalian lihat Di pojok Kiri atas Saya mau Klik Yang power ini Klik 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 Ini kan delaynya Enggak Terlalu kerasa lah Dan untuk Bentuk fisiknya Ini Simetris Oke Jadi Kesimpulannya Mouse ini Dengan harga 100 ribuan Ini Dapat banyak sih Desainnya Cakep Mouse RGB Bisa Dicas Tapi Cuman Merkinya aja Yang gak terkenal Dan ini Untuk ukuran Size nya Juga Untuk tangan saya Yang medium Ini Enak sih Grip nya Enak Berbeda sama Yang Logitech ini Mouse nya Kecil Kecil Tangan saya Yang lumayan gini Gede Ah medium Pas pegang Kekecilan Tapi yang ini Oke Untuk tangan yang Sedang ke atas Yang agak Terlalu Berisi gitu Mungkin Masih Pas lah Dengan harga 100 ribu Ini Mouse yang Yang tepat Yang pas Yang keren Siap Yang paling keren Tapi kalau kalian pengen beli Ataupun Ada yang lebih bagus Kalian bisa komen Mungkin Next Saya akan Coba Untuk Membeli Mouse yang Kalian rekomendasikan Dan saya akan Coba review Untuk kali ini Dari HXSJ Oke Mungkin Gitu aja dulu Untuk video Ngebahas tentang Si Mouse HXSJ Like Kalau suka Dan kita Ketemu lagi Di video selanjutnya Saya Dara Bye Bye